Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membagikan penungan singkat dari Galatia 5 ayat 13 tentang dipanggil untuk merdeka. Amin saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, dia rela disalibkan, dia rela disiksa dan untuk menebus dosa-dosa kita yang seharusnya kita binasa karena dosa kita, karena kasih Tuhan dia rela mati disalibkan supaya kita umat kesayangannya yang seharusnya binasa dimerdekakan oleh Tuhan. Dan diselamatkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya tercura buat kita. Amin saudara, Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Nah, disini apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita tentang hukum Taurat. Yaitu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri terdapat di dalam Galatia 5 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Amin, saudara. Nah, yang kedua. Hiduplah oleh roh. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 16. Kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin, saudara. Tuhan mau supaya hidup kita dipimpin oleh roh kudus. Supaya setiap keinginan-keinginan daging kita, roh kuduslah yang membawa kita untuk kita tidak menuruti kedagingan kita itu. Yang ketiga, kita harus memiliki buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita juga memiliki buah-buah roh itu. Buah roh yang pertama adalah kasih. Itu Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki kasih. Yang kedua, sukacita. Kita harus memiliki sukacita yang dari Tuhan. Selalu bergembira. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Kalau hati kita memiliki damai sejahtera, hidup kita akan tenang, saudara. Amin. Nah, terus kesabaran. Kita juga harus memiliki kesabaran. Kita tahan emosi kita, jangan kita menuruti kedagingan kita. Yang selanjutnya, kemurahan. Kita harus berbagi juga sama saudara-saudara kita, saudara. Kita harus memperhatikan saudara-saudara kita, saudara. Terus kesetiaan. Kita harus setia. Dalam mengiringi Tuhan. Dalam melayani Tuhan. Dan kita juga harus setia sebagai istri melayani suami dan anak-anak kita. Amin. Kelemah lembutan. Kita juga harus punya lemah lembut. Sama saudara-saudara kita, saudara. Sama orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Kita harus punya penguasaan diri. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan, saudara. Supaya kita itu dipanggil sama Tuhan untuk kita hidup merdeka, saudara. Inilah renungan singkat dari saya. Biara Tuhan Yesus yang memberkapi apa yang sudah saya bagikan. Firman Tuhan ini. Biar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.